Sampai jumpa di video selanjutnya Berarti ada sempat miskom kemarin ya Miskom itu maksudnya gimana Karena memang kan gak ada yang melarang saya Untuk mengambil mereka ketika itu Bahkan ada pimpinannya juga disana Jadi gak masalah kan gitu Kecuali ada larangan tidak boleh ngevlog disana Mungkin saya tidak akan ngevlog Kalau misalkan gak ada larangan Ya saya orang yang bisa mematuhi peraturan kok Harus izin harus kayak gimana Saya pasti akan mematuhi peraturan Tapi kalau misalkan gak ada larangan Ya tiba-tiba seperti itu kan teman-teman bisa lihat Tapi semuanya kemarin aku datang pun juga secara profesional Dan mereka alhamdulillah tidak membahas gitu pun Dan saya datang ya untuk fem-fem saya Dan saya datang pun untuk melakukan pekerjaan saya Secara profesional Sosok Lesti dan Bilar sendiri seperti apa sih mam? Anaknya baik Bilar sendiri anaknya sopan Lesti-nya sendiri anaknya sopan Dan selama ini mereka gak ada yang Yang gak sopan-gak sopan Atau merasa bahwa mereka adalah star Sindrom star Kalau menurut aku ya Yang ada malah mereka menurut saya nih Mereka selama ini fun-fem aja sopan Cuman kalau mereka sudah masuk dalam manajemen Ya memang mereka harus diatur Cuman kalau yang kemarin itu kan Memang saya bukan gak ngerti aturan Jadi memang tidak ada yang aneh-aneh disana Ada bos juga kemarin Ada Bu Maria Bu Maria itu selaku pimpinan disana lah Pimpinan produksi disana Dan gak ada yang melarang aku untuk nge-vlog gitu Dan mereka pun kemarin waktu aku wawancara juga Fain-fain aja tidak ada larangan Jadi itu aja Gimana karakter vokalnya dia? Gimana kalau menurut DP itu? Karakter vokalnya lagi ke sini Oh Lesti ya? Oh kalau Lesti memang bagus Dia punya anak itu punya skill Anak itu Apa namanya? Nomor satu Orang yang pintar nyanyi itu banyak Tapi yang mempunyai attitude yang baik Itu yang seribu satu Kita bisa bertahan ya Karena kita punya attitude yang baik Ya mudah-mudahan Dengan kerendahan hati Dia bisa bertahan Ya kan? Jadi kalau misalkan dia Dengan Jangan pernah merasa bahwa Kita sudah pintar segalanya Terus kita harus bisa semena-mena Sama orang lain Ya selamanya kita ada di atas Jadi kita tetap harus baik Sama semua orang Bakal bisa jadi diva tuh mam? Ya Lesti bakal bisa jadi diva Kalau Lesti akan tetap selalu Seperti itu rendah hati Tapi ini Lesti sama gelar Menurut nami Cocok gak sih? Cocok-cocok saja Kalau jodoh kenapa enggak ya mas? Seperti yang kemarin Waktu kemarin habis di take down Itu kan ada di youtube aku Ibaratnya jodoh itu Semua Tuhan yang mengatur Kalau misalkan mereka dipertemukan Dengan pekerjaan Dan ternyata bisa menghasilkan rejeki Kan semua orang seneng toh mas Tapi kalau ternyata ada tumbuh perasaan cinta Yang menjodohkan mereka kan netizen Ternyata jodoh ya kenapa enggak Saya emang di dukung aja ya? Saya emang dukung-dukung aja Orang saya seneng anak-anak muda Saya inget anak masa-masa muda saya dulu Jatuh cinta sama Saiful Jatuh cinta sama Aldi Jatuh cinta sama AA Jatuh cinta sama masa-masa muda dulu lah Kan mereka juga masih anak-anak muda Jadi ya diapresiasi aja lah Selama mereka tetap pada koridor yang benar Ini sebab pengen nge-plog bareng nih? Udah di lobby Mas sih Cuman saya orangnya mungkin agak gengsi ya mas? Jadi semenjak masalah itu Saya bilang sama mereka Alah saya sudah jadi takut Saya mengorbankan sama kalian Saya bilang gitu Kasih lewat dulu dah Kalau ada yang mau lewat dulu ya Mau lewat Wancara Jepun dong